Mengalami penyakit saat terbang merupakan hal yang tidak mengenakan dan pasti semua orang tidak ingin mengalaminya. Oleh karena itu, kedokteran penerbangan hadir sebagai solusi berbagai masalah kesehatan Anda selama melakukan penerbangan, agar perjalanan Anda aman dan nyaman. Halo sahabat Bethsaida, perkenalkan saya Dr. Franz, saya dokter spesialis kedokteran penerbangan dari Bethsaida Hospital. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Bethsaida melalui kolom komentar. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia kesehatan dari Bethsaida Hospital. Dok orang tua saya umur 55 tahun dengan riwayat penyakit jantung, apakah aman untuk melakukan penerbangan jarak jauh? Oke, disini informasi yang kita dapat adalah riwayat penyakit jantung ya. Sebetulnya, terbang itu untuk orang sehat itu aman-aman saja. Tapi untuk orang-orang tertentu, misalkan dalam kasus ini orang dengan riwayat penyakit jantung, biasanya orang sakit jantung itu penyakitnya tidak cuma satu saja, biasanya ada penyakit penyerta lainnya atau penyakit lain yang bisa menyebabkan sakit jantungnya itu. Dan itu butuh perhatian khusus. Jadi saya sarankan untuk orang tuanya agar dapat melakukan konsultasi dulu ke dokter spesialis penerbangan sebelum melakukan penerbangan jarak jauh. Di situ dokter akan melakukan penilaian. Pertama yang dilihat adalah kondisi klinis dari talon penumpang. Bagaimana kondisinya saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimanakah risiko kekambuhan atau risiko perburukan penyakitnya? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah hazard penerbangan bisa mempengaruhi dari perburukan atau kekambuhan penyakitnya? Nah, di situ dokter akan melakukan penilaian dan akan memberikan rekomendasi aeromedis sehingga talon penumpang bisa mendapatkan fit to fly. Dan kemudian di dalam regulasi penerbangan juga, maskapai diminta untuk menanyakan adanya medical clearance atau medical information. Nah, medical clearance ini diberikan oleh dokter penerbangan. Tujuannya adalah simple, supaya penerbangan tidak terganggu, keselamatan penerbangan tidak terganggu, sehingga meminimalisir pesawat melakukan emergency landing akibat kondisi emergency dari seorang penumpang. Nah, demikian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Bethsaida yang bisa saya jawab. Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Salam sehat selalu! Sahabat Bethsaida juga bisa mengunjung poli saya pada jadwal berikut. Terima kasih.